Bagaimana Bu ya? Ah ke Bali Bahagia terus ya Gak ngebatin Dulu kan ngebatin Pernikahan Lesti dan Bilar tinggal beberapa hari lagi Setelah prosesi pertunangan yang disiarkan secara live di Indosiar mereka Kini sudah sah menjadi pasangan tunangan Namun nyatanya di tengah kebahagiaan itu Rupanya ada yang tidak suka terhadap Rizky Bilar Sehingga langsung ada yang DM sama Lesti Kejora Pasangan Rizky Bilar Sehingga tentunya Siapa sih yang gak sakit hatinya ketika pujaan hatinya Didiskreditkan, diponjokkan, disurutkan Atau tepatnya difitnah oleh orang lain Sehingga akhirnya Lesti sendiri murka menangkapi hal tersebut Ya beberapa saat lalu Lesti mengunggah di IGSnya Tentang seseorang yang berusaha Memecah belah antara dirinya Hubungan dirinya dengan Rizky Bilar Tentu saja dia yang sudah tahu kesemuanya tentang doinya tersebut Karena tak tahan dengan orang yang bertubi-tubi Selalu DM dirinya Akhirnya ia mengeluarkan apa yang menjadi kemarahan dirinya Merasa tak terima ketika sang doi difitnah dan disenggol-senggol Dalam IGSnya nampak terlihat sesuatu yang selalu memujukkan Rizky Bilar Tak lupa Lesti pun memberikan sebuah caption atas unggahan IGSnya tersebut Anda lebih baik sibuk mengurusin diri Anda Gak usah repot-repot mengurusin hidup saya Nih saya story Barangkali teman-teman ada yang mau siratur rahmi Sama orang yang selalu fitnah calon suami saya Tentu saja hal ini dilakukan oleh Lesti Kejora Karena ia tahu Rizky Bilar Karena ia begitu menyayangi Rizky Bilar Dan tahu tingkah laku dan tindak tanduk Kesaran Rizky Bilar Yang seolah-olah disini dipojokkan Rupanya orang tersebut bertubi-tubi Inilah dia yang bertubi-tubi berusaha Memecah belah antara Lesti dan Bilar Yang mengatakan serta membanding-bandingkan Antara perlakuan Rizky Bilar terhadap keluarganya Maupun keluarga Lesti Dan banyak lagi Namun tentunya Lesti yang paling mengerti Mereka hanya bisa menangkap Hubungan Lesti dan Bilar dari layar kaca Ataupun dari gosip-gosip Yang tak tentu Tetapi Lesti lah yang lebih tahu Tentang Rizky Bilar selama ini Sehingga dia pun menjelaskan ini nama IGnya Biar lebih jelas Tentu hal ini menunjukkan bahwa Lesti Gejora tak suka calon suaminya diganggu Calon suaminya divitna Sehingga dia pun menegaskan kepada orang tersebut Selamat malam mbak mas hidup anda terlalu sibuk mengurusin urusan orang Yang tersebut kemudian membalas Lesti dengan emoticon lobe-lobe Namun nyatanya hal ini menunjukkan betapa sayangnya Lesti Sehingga Orang tersebut pun masih bunuh lah Aku secara ini Sama kamu kebaikan kamu juga Kata orang tersebut guys Namun Lesti pun tahu bahwa Rizky Bilar pujan hatinya Hampir setiap waktu Setiap hari Bertemu dengan dirinya Dan dia tahu Perlakuan Rizky Bilar bagi dirinya Maupun keluarganya Tentu Fitnah-fitnah menjelang Pernikahan adalah suatu cobaan Tentu ini adalah cobaan Yang namanya cobaan Akan selalu datang kapan saja Apalagi kita tahu Bahwa Setiap orang yang akan sukses tentunya Cobaannya akan semakin besar Tentunya Begitu pula Dengan Lesti dan Bilar Marilah kita tak henti juga mendoakan Semoga pasangan kapal kita ini Lesti dan Bilar Selalu dijauhkan dari fitnah Dan tentunya Dikuatkan hati mereka Untuk mensupport satu sama lain Hubungan mereka Yakni Hingga akhirnya Ajal memisahkan Ya kita semua sudah tidak sabar Menunggu Waktu yang sudah ditentukan Yakni Tanggal 23 Dimana Lesti dan Bilar akan Segera Ijab kubul Melakukan Prosesi Akad nikah Dan itulah Tenggak baru Bahwa mereka sudah sah Menjadi pasangan Suami istri Tentu saja Kita pun masih menunggu Reserentetan acara Serangkaian acara Yang akan segera ditayangkan Baik oleh Indosiar maupun ANTV Yang tentu akan disiarkan Secara live Tetapi Kita tahu bahwa Pada sekarang ini Masih dalam kondisi Pandemi Tentunya Ya Segala sesuatu Dipertimbangkan Demi Kemaslahatan umat Itu saja kabar terbaru Terbaper Dan kemarahan Lesti Kejora Atas orang yang berani Senggol-senggol Calon suaminya Siapa lagi Kalau bukan Si ganteng Rizky Bilar Tentunya guys Ya Bagaimana kira-kira Menurut kalian terkait Hal ini Jangan lupa Kalian kasih komentar Di bawah Like dan subscribe Tentunya Terima kasih Telah menonton Yuk Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih